Intro Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut 3 berita utama hari ini. Seminggu sebelum bulan puasa, harga kebutuhan pangan terus meragak naik. Di Indramayu, daging sapi menembus harga Rp140.000 per kilogram. Nekat terobos perlintasan kereta, seorang ibu pengendara motor di Kabupaten Karawang nyaris tewas tersampar kereta. Seorang pejabat di Pemkot Tasik Balaya diamankan polisi karena mengonsumsi narkoba jenis sapu. Ratusan sopir dan kondektur bus pariwisata yang hendak melintas di jalur wisata Kabupaten Subang menjalani tes urin dadakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba di kalangan sopir dan kondektur bus. Jajaran Satres Narkoba Kepolisian Resor Subang melakukan tes urin dadakan kepada ratusan sopir dan kondektur bus pariwisata di terminal Subang. Tes urin dilakukan untuk keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas saat libur akhir pekan terlebih menjelang arus mudik dan libur hari raya Idul Fitri. Tes urin juga untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang bisa terjadi pada bus pariwisata yang hendak melintasi jalur Subang Selatan. Apalagi wilayah Subang Selatan memiliki jalur curam dan belokan tajam. Kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan gabungan antara Sat Mantas Kabupaten Subang, Sat Narkoba Kepolisian Resor Subang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang kepada semua pengemudi bus pariwisata yang melintas di wilayah Kabupaten Subang biar yang pertama dalam berkendara yang ugang kalang, yang kedua biar kita bisa melihat bahwa benar-benar sopir itu sehat dan tidak tersangkut narkoba. Tes urin danakan juga dilakukan untuk mengetahui bahwa sopir bus dan kondekturnya bebas dari penggunaan narkoba. Mengingat saat ini banyak bus pariwisata digunakan pada momen libur akhir pekan maupun pada angkutan mudik kelebaran nanti. Dari ratusan sopir termasuk kondektur bus yang menjalin tes urin hasilnya negatif. Hasilnya gimana? Negatif. Melihat ini gimana bagi sopir tanggapannya adanya tes urin? Alhamdulillah, syukur. Selain tes urin, jajaran Satlantas Polres Subang dan Dishub Subang juga melakukan ram cek serta memeriksa surat-surat kendaraan bus. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi lainnya untuk Anda, seorang pejabat di Pemkota Tasikmalaya diamankan petugas Polres Tata Tasikmalaya karena mengonsumsi narkoba jenis sabu. Terkait kasus ini, Wali Kota Tasikmalaya akan mempertimbangkan posisi pejabat tersebut untuk keberlangsungan pemerintahan. Aparat Polres Tata Tasikmalaya mengamankan seorang pejabat Pemkota Tasikmalaya berinisial AA yang menjabat Kepala Bapeda Pemkota Tasikmalaya. Pelaku diamankan karena terbukti mengonsumsi sabu setelah dilakukan tes urin. PJ Wali Kota Tasikmalaya membenarkan adanya pejabat yang terlibat narkoba. Pihaknya akan mempertimbangkan keberadaannya di pemerintahan. Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan polisi sebelum menggantikan posisi pelaku. Pihak Polresta Tasikmalaya yang menangani kasus ini masih menjadikan AA sebagai saksi. Kasus ini terungkap saat polisi mengamankan AL, seorang office boy di kantor Bapeda. Dari AL lah muncul nama AA yang menjabat Kepala Bapeda. Meskipun dinyatakan positif sabu, namun polisi tidak menemukan barang bukti pada AA. Pertanyaan mungkin ada pengawasan khusus atau bagaimana Pak? Ya, sudah pasti. Kita akan coba berobat-obatnya. Percatakan. Kalau saksi terberat, kalau ada tokoan bagi pegawainya itu harus terbukti? Kalau memang terbukti, ya nanti kita lihat dari penaturan pekerjaan, yaitu krisis. Penaturan pekerjaan kan tidak harus diantaran proses-proses. Sebenarnya, ini adalah krisis. Ada sanksi ini, sanksi yang sedang, dan sanksi berat-bukti. Ini termasuknya. Tidak akan dilihat. Percatakan. 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 Jadi, sekaligus saya mau mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa tahapan prosesnya juga masih dalam tahap proses pemeriksaan awal. Dalam artian proses penyelidikan, belum penyelidikan. Jadi, pada penyelidikan nanti akan kita lakukan, kasus ini akan kita lakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya adalah BNN Kabupaten atau Kota, dalam hal ini BNN Kota Tasik Malaya, kemudian juga kejaksaan untuk kemudian menentukan seperti apa langkah selanjutnya. Ya, karena terhadap yang bersangkutan, dalam hal ini tidak kedapatan barang bukti, namun betul bahwa hasil tes urinya adalah positif. Pasangan kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Kabupaten Garut nekat membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan hasil hubungan gelat keduanya. Mirisnya, usai melahirkan, kedua pelaku justru mendatangi kantor polisi sambil membawa jasad bayi untuk membuat laporan palsu terkait penemuan mayat bayi. Dua sejoli berinisial AD dan NA, warga Tergongkaler Kabupaten Garut ini diamankan petugas unit PPA Pores Garut setelah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Kedua pelaku yang masih berstatus mahasiswa ini diketahui melakukan pembunuhan terhadap bayi laki-laki yang dilahirkan dari hasil hubungan gelap mereka. Mirisnya, usai melahirkan pada 7 Maret lalu, pasangan kekasih ini justru mendatangi mapolsek Tarogongkaler sambil membawa jasad sang bayi untuk membuat laporan palsu terkait temuan mayat bayi yang mereka peroleh. Polisi yang curiga dengan gelagat pasangan ini kemudian melakukan penyelidikan hingga menetapkan keduanya menjadi tersangka. Adanya laporan kepada polsek, salah satu polsek yaitu polsek Tarogongk, bahwa ada bukannya bayi, anak bayi yang ditemukan oleh seseorang. Lalu kita melakukan upaya penyelidikan, kami BK Polsek, lalu kemudian kami terbuka fakta, diduga bahwa terjadi yang melakukan adalah yang melaporkan ke polsek. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku nekat melakukan aborsi dengan meminum obat keras hingga melahirkan. Usai melahirkan secara normal, pelaku kemudian membiarkan anak yang dilahirkan sehingga meninggal dunia karena tidak mendapatkan penanganan medis. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan tujuh tahun penjara. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krim Polres Cirebon Kota beringkut seorang guru ngaji sebuah madrasah Jumat Siang. Tenaga pengajar tersebut dilaporkan orang tua korban setelah mencabuli 11 murid dengan modus belajar privat di salah satu ruang kelas. S. Seorang guru ngaji di sebuah madrasah di Kabupaten Cirebon ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Cirebon Kota. Tenaga pengajar berusia 52 tahun ini diduga mencabuli murid-muridnya. Tercatat ada 11 korban berusia 9 hingga 12 tahun yang menjadi korban perbuatan cabul. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui perbuatannya merabah bagian vital para muridnya. Tindakan cabul dilakukan di salah satu ruangan kelas saat belajar mengaji. Pelaku juga meminta korban untuk tidak bercerita kepada siapapun. Saat beraksi, tersangka meraih korban dengan modus belajar privat di ruang kelas terpisah. Tersangka yang berdua dengan korban merabah seluruh tubuh hingga korban ketakutan. Perbuatan cabul oknum gurung ngaji ini terjadi sejak November 2022 lalu. Ketika pelaku melakukan pencabulan tersebut, setiap melakukan pencabulan hanya menyampaikan kepada korban untuk tidak lapor kepada orang tua. Kemudian setelah melakukan itu baru korban tersebut tidak pernah mau lagi mencuri di pengajian. Jika orang tua, para orang tua rusak melaporkan salah satu daripada orang tua, korek serbun kota langsung mengamankan pelaku tersebut dan mengakui. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Tersangka dijerat pasal 76 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Akibat perbuatan cabul, korban trauma dan enggan kembali ke madrasah tempatnya mengaji. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Sirebon. Terima kasih telah menonton!